Inilah suasana saat pembagian bantuan sembako di salah satu jalan protokol Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, Kamis 8 September 2022. Pembagian paket sembako diberikan langsung oleh Kapolres Majalengka, yang didampingi Katsat Lantas Polres Majalengka. Kapolres Majalengka AKBP Etwit Afandi yang dikelilingi pengembudi ojek daring berbincang dengan penuh keakrapan kepada pengembudi yang biasa beroperasi di wilayah kota setempat. Kapolres Majalengka menilai langkah Polres memberikan bantuan paket sembako kepada ratusan ojek daring yang ada di Majalengka sangat tepat. Karena kenaikan harga BBM bersubsidi berdampak kepada para pengembudi ojek daring di Majalengka, yakni menambah beban operasional untuk pengeluaran BBM, sehingga imbasnya pendapatan mereka berkurang. Kapolres Majalengka berharap dengan adanya paket sembako ini, sedikitnya bisa membantu kebutuhan mereka yang terkena dampak kenaikan BBM. Kapolres juga meminta para ojek daring untuk menjaga ketertiban dan kondusivitas. Komunikasi dengan para driver ojol, ya dimaksudkan untuk memahami situasi yang terjadi di mereka, dan kita juga ada sedikit rejeki untuk meringankan dari dampak kenaikan BBM yang ada. Ini sepontan, komandan. Betul sekali, jadi kita akan tetap menjaga kondusivitas dengan menyaring komunikasi dengan seorang pihak. Semoga mereka, masyarakat umum khususnya, dapat tetap menjaga kondusivitas wilayah di mana masyarakat tidak mengeluh. Selain menyasar ojek daring, paket sembako juga akan diberikan kepada tukang beca dan warga yang merasakan langsung dampak kenaikan harga BBM. Dari Majalengka, Jawa Barat, Enjang Solihin, Kantor Berita Antara, mewartakan.